Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelam Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan lagi Yaitu berjumpa dengan bulan Ramadan adalah salah satu nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita Satu kenikmatan yang besar ini tentu harus kita manfaatkan dengan baik Ketika di bulan Ramadan datang, jadilah kita orang-orang yang beruntung ketika mendapat di bulan Ramadan Akan tetapi ada, ketika datang bulan yang suci ini justru ada orang-orang yang celaka Siapakah orang yang celaka itu? Rasulullah SAW telah menyebutkan hadisnya yang dirawatkan oleh At-Tirmizi Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan Namun setelah Ramadan selesai Allah SWT tidak mengampuni dosa-dosanya Dari hadis di atas kita dapat, kita garis bawahi ada dua kata yang kita harus kita ingat Yang pertama yaitu Ansalahho Ansalahho ini yang keluar, keluar atau terlepas Jadi barang siapa yang setelah bulan Ramadan Dirinya didapati Tidak dosanya tidak diampuni Maka ini adalah orang-orang yang sangat rugi Karena di bulan Ramadan ini tentunya Bulan yang penuh aman, bulan yang penuh ampunan Justru ia tidak mendapati apa-apa Dan inilah orang yang rugi di dunia maupun di akhirat Yang kedua yaitu kata Zulimah Zulimah disini yaitu celaka Rugi, hina Celakalah Rugilah Dan hina Orang yang seperti ini Seperti ini yang dimaksudkannya yaitu Tidak mendapatkan harapan di bulan suci ini Maka dia hina, rendah Di hadapan Allah SWT Masih banyak diantara kita Kaum muslimin Yang beranggapan bahwa di bulan Ramadan ini Bahwa Kita menganggap Bulan Ramadan ini Bulan puasa ini Kita menganggap hanya Menahan Lapar, haus, dan sahawat saja Dari terbitnya matahari Hingga terbenamnya matahari Tentu ada satu hal yang harus kita ingat Yaitu Yang disebutkan hadis yang panjang Yang potongannya disebut Yang potongannya berbunyi Bahwa kita harus Menjaga Ucapan kita Disini disebutkan lagu Lagu itu Perkataan buruk Atau perbuatan Yang tidak ada manfaatnya Yang tidak ada faedahnya Baik di dunia Maupun di akhirat Tentunya Kita seorang muslim Seorang yang cerdas Harus bisa memanfaatkan Momentum Ramadan ini Kita tidak ingin Amalan yang kita buat Amalan yang kita kerjakan Di bulan Ramadan ini Menjadi sia-sia Menjadi tidak ada nilainya Di sisi Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Kamin siyamin Laisamin siyamin Illa Juhu Rasulullah SAW bersabda Berapa banyak orang Yang berpuasa Akan tetapi Dia hanya mendapatkan Lapar saja Dan yang di Sebelum saya tutup Ada hadis yang sangat penting Dan kita harus jaga Yaitu hadis yang berbunyi Artinya Barang siapa Yang melakukan Perbuatan Buruk Dan melakukan Perkataan lustah Maka Sungguhnya Allah Tidak membutuhkan Makan dan minum kita Artinya Allah SWT Tidak membutuhkan Puasa kita Kamu muslimin Wal muslimat Rahimani Warahimankumullah Lidah Lidah yang panjangnya Hanya beberapa centi saja Lidah yang tidak bertulang Akan tetapi Banyak mudorot Yang bisa Didapatkan Dari Ucapan kita Mungkin Sekian yang bisa dapat Saya sampaikan Sebelum saya tutup Marilah Kita tetap waspada Dalam melakukan Amal-amalan Yang ada Dalam Ramadan ini Akhiruk alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton